ketemu lagi dengan saya instag toy hari ini kita akan review Marvel Legends Black Panther Black Panther ini tadinya waktu awal saya mau beli produk Bandai cuma harganya mahal banget jadi mungkin sekitar 80 dolar dan aksesorisnya sangat limited sangat terbatas jadi pikir-pikir dan lihat-lihat lagi daripada kita beli bootleg atau KW itu nggak begitu bagus lah jadi berapa kali beli bootleg itu mengecewakan hari ini kita review itu Marvel Legends jadi saya belinya yang Marvel Legends ini Marvel Legends yang keduanya saya ini keren banget bisa dilihat nih dia punya palm gitu ya ada cakar ya jadi kalau misalnya kita beli yang bootleg bootlegnya si Bandai itu itu dapatnya punch hand bukan dapat cakar tapi kalau ini dapat cakar yang wow banget oke salah satu keunggulan dari Black Panther baik itu Marvel Legends atau yang Bandai itu adalah detail ya detailnya oke kita bisa lihat ini ada kepalanya itu detail banget dan badannya ya jadi ini ada urat-uratnya nih atau ada desainnya gitu gitu oke ini keren banget jadi depan ataupun belakang sampai kepala-kepalanya gitu ya semuanya tuh memang terukir terukir dengan baik banget gitu oke ini ini yang yang kenapa sih kita mesti beli si Black Panther gitu gitu kenapa ini jadi keren banget ya karena salah satunya adalah ya itu ya badannya bagus banget gitu ya oke nah ini kalau Black Panther sendiri memang si Marvel Legends itu ada yang bootleg juga ada yang KW gitu kan dan ada juga yang original oke dan terus terang sebenarnya nggak bisa dibedain nggak bisa dibedain antara yang KW sama yang original biasanya sih saya beli yang original ini nggak tahu saya beli BIB aja kalau spek bola gitu kan jadi ada kemungkinan ini juga KW juga oke tapi saya udah udah review saya udah udah lihat-lihat juga kalau udah googling gitu ya itu memang KWnya juga bagus banget itu nggak bisa dibedain antara yang KW sama yang original oke kemudian aksesorisnya apa jadi sama ini aksesorisnya juga terbatas tapi kalau ini dia dapat aksesoris pengganti ini oke jadi ekstra head oke ekstra head jadi kayak gini ya jadi ini adalah kepalanya dari Chadwick Boseman Chadwick Boseman oke lumayan oke lumayan oke gitu ya lumayan oke dan mirip banget gitu oke terus gimana nih artikulasinya untuk si Marvel Legends ya memang harus diakui kalau artikulasi itu si produk Jepang itu lebih bagus gitu ya si SX itu lebih bagus oke tapi ini ya nggak kalah bagus lah mungkin medium lah medium oke ini dari ini masih agak kaku ya jadi tangannya juga nggak terlalu sampai ke samping ini bisa ada ini ya ada artikulasi ya oke ini tangannya ototnya juga juga bagus ya possible possible sama sama kanan sama kiri sama 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 semoga ini ada joinnya juga di sini tapi memang kayak tadi saya bilang ya memang nggak sehebat nggak sehebat si produk SAF oke kepalanya oke ini juga nggak bisa nggak bisa miring-miring oke oke sih kalau saya bisa ini badannya oke badannya bisa ke atas ke bawah oke bagus ini kakinya juga nggak terlalu fleksibel kalau lurusnya juga nggak terlalu ke depan oke oke bisa miring juga ya bisa miring juga oke 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 jadi sebenarnya memang kalau dibandingin sih ya cukup bagus lah cukup bagus oke cukup bagus dan secara harga juga lebih murah jadi kalau misalnya tadi saya bilang si SAF itu sekitar 80 dolar ini kita bisa dapat sekitar mungkin 15 15 sampai 30 dolar lah 15 sampai 30 dolar tergantung harinya dimana oke kenapa pakai dolar ya jadi supaya bisa kira-kira sendiri lah harganya sekian dikaliin aja ya bisa dikali 10.000 dikali 13.000 ya terserah tergantung halinya berapa tapi kurang lebih harganya sih itu oke jadi untuk figure ini si Marvel Legends ini menurut saya ini bagus banget gitu ya ini bagus banget jadi kalau misalnya kita mau substitute kita mau rubah dari produk Bandai ke Marvel Legends itu sangat direkomendasi sangat direkomendasi oke keseluruhan figure ini bisa dibilang nilainya 8 ini 8 dan kalau misalnya untuk di foto wah ini keren banget memang bener-bener keren dan nanti pasti nggak terlalu bisa dibedain antara Marvel Legends dengan SAF kalau di foto kalau secara tinggi juga kurang lebih sama kebetulan saya nggak nggak bawa figure yang lainnya jadi nggak bisa dibandingin tapi kurang lebih tingginya sama lah 6 inch sekitar 12 cm gitu oke thank you for watching bisa di like dan di subscribe oke saya lagi terima kasih sampai ketemu lagi bye bye